Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Hari ini saya mau bikin kue gandus khas Palembang ya Tapi dibilang kalau di bedan kue talam heavy Nah mau tau, disini lanjut terus Disini ada heavy yang sudah saya giling Ini sudah digoreng, sudah digoreng langsung saya blender Tapi nanti saya pakai enggak banyak ya Cuma pakai secukupnya aja Ada air disini, air 1000 ml Santan 250 ml Tepung beras 250 gram Cabai, ini ada berapa biji ya Adalah 1, 2, 3, 4, 8 biji cabai Boleh pakai cabai merah keriting, boleh Ini kita mau bikin bawang goreng Ada 5 biji bawang merah 1 siung bawang putih Daun seledri secukupnya Oke, lanjut aja Saya mau potong-potong dulu cabainya Dari potong, udah cincang Ini cabai juga udah di potong-potong Dan saya di cincang Dari cincang, bawang merah juga sudah dipotong Lanjut aja Disini saya memakai pen grey blonde yang diamond Ya, ukuran 20 cm Dilengkapi dengan tutup Kalau teman-teman mau memesan Ini kan ada paketan Paketan lebih murah ya Teman-teman boleh memesan Produk mitoshiba dan grey blonde Langsung aja ke Olivia Semuanya ada, oke Disini saya mau menggoreng bawang goreng dulu Saya bikin isiannya dulu ya Ini masih ada Ada airnya Tidak masalah Kita tunggu dia panas Bentar Disini ada bawang goreng Ini bawang putih Bawang putih, bawang merah ya Saya goreng ya Jadi bawang goreng Kita goreng sampai kering Karena saya gak ada persediaan bawang goreng Nanti saya mau bikin bawang goreng sama bawang putih Ini daun mulai coklat Cabe langsung saya masukkan ya Goreng-goreng sebentar Ini udah digoreng Cabe Tadi kan lagi hidup api Yaitu saya masukkan setelah matiin api Langsung diaduk-aduk terus ya Jadi gak hangus Bawang gorengnya gak hangus Jadi cantik begini dia Daunnya saya petiin ya Saya petiin untuk hiasan Ini daun sudah saya peti semua Tinggal batangnya Batang saya yang dibuang ya Biar wangi Pasar saya rajang Saya masukin ke sini Daun seledinya masukin ke bawang Lanjut Saya ini bikin bumbunya dulu ya Nanti baru bikin kulitnya Disini kan ada ebi Ada ebi Yang sudah saya giling Saya disini memakai Satu sendok makan penuh Kita kira-kira cukup gak ya Untuk Bumbunya Saya tambah lagi Jadi batik saya pakai disini Dua sendok penuh ya Dua sendok makan penuh Disini saya tambahkan Sedikit penyedap rasa Satu sendok teh Dan saya tambahkan gula Pasir Satu sendok teh Saya memakai cap segitiga emas Yang gampang kita dapatkan di pasar-pasar tradisional yang terdekat Dan toko-toko terdekat Kita aduk begini aja Nanti dia Ini kan lagi panas Nanti dia kan lumer sendiri ya Ini sudah oke Sudah mantep banget Sekarang kita mau bikin adonannya Adonan Tepung beras 250 gram Saya masukkan Santan Ini santan 250 ml Kita aduk dulu sini nih ya Kalau gak cukup Baru kita tambah air putih Sini saya tambahkan lagi Air putihnya Lebih kurang 200 ml Eh 100 ml ya Saya masuk ke sini 100 ml Jadi tinggal 900 ml Mau saya Didihkan dulu Ini tadi bekas bawang goreng Gak saya cuci Saya mau didihkan air Ini 900 ml ya Kita didihkan Disini saya tambahkan garam Setengah sendok teh Jangan asin ya Untuk penyedetnya Untuk Biar dia wangi aja Ada harum-harumnya Jadi taruh sedikit aja Karena nanti mau kasih ini Bawang goreng heavy Kan gak asin Baru mantap Sementara udah kita siapin mangkok Cetakan yang sudah diolesi dengan minyak Boleh dengan mangkok plastik Boleh Aluminium Boleh Gak punya mangkok Boleh pakai cetakan Empat segi loyang Tinggal dipotong-potong aja ya Ini air sudah menuju Kita langsung tuang aja Ini tuh Air ini Apa Adonannya Adonan sudah Langsung matiin api Ini supaya Kenapa Kita harus mau bikin begini ya Supaya Kalau kita Ngukus Kadang kan airnya belum mendidih Kita masukkan Jadi dia ngendap ke bawah Kalau ngendap ke bawah itu Kan Gak enak ya kuenya ya Seperti kue bantet Kok ini Nah Kalau kita tuang begitu kan Gak menggerindil ya Cantik Kenapa Karena airnya sudah mendidih Baru kita masukin tepungnya Kalau kita langsung Tepung Santan Air semua dimasukkan Kita masak Sampai dia mendidih Semua Menggerindil Sudah pasti Menggerindil Saya bilang ya Ini kan Centong nasi ya Centong nasi Kalau kita takut lengket Kita celup ke minyak Minyak goreng Lanjut kita ambil Langsung kita tuang ke sini Cetakannya sudah Diolesin minyak ya Ini semua Sudah saya isi Dan air belum mendidih Langsung kita tutup Kita tunggu sampai 20 menit Kemudian sudah matang Ini sudah matang Kita angkat ya Matiin api dulu ya Ini sudah dikeluarin Dari Tempatnya Jadi kita hias dulu ya Kita ini Kita kasih Daun Daun Sledi dulu Ini sudah semua Kasih daun Sledi Tinggal kita kasih Ini ya Isiannya ya Ini mantap banget ya Teman-teman ya Ini boleh coba Kalau gak mau begini lembek Ini kan lembek ya Lembek tapi gampang keluarin dari Cetakan Kalau gak mau begini lembek Boleh ditambah tepungnya 50 gram lagi Jadi 300 gram Tepung berasnya ya Tepung beras boleh pakai 250 gram Sampai 300 gram Tepung berasnya Nah ini sudah oke banget Halo semuanya Harnak mau cobain lagi ya Disini aku kasih tau tadi ya namanya ya Karena ini ada yang request Namanya itu kue gandus Ini namanya sih dari Palembang ya Cuman yang aku tau disini tuh Ini namanya Kue talam ebi ya Yang biasanya aku tuh pernah makan juga dulu Dulu banget sih Cuman udah Gak tau berapa lama yang gak makan ini Oke Tampilannya sangat menarik ya Sangat amat menarik Langsung aja kali ya Dingap ya Mungkin teman-teman Nama makanan ini Di daerah masing-masing itu beda-beda ya mungkin ya Bisa langsung disebutin di kolom komentar gitu ya Namanya apa gitu Oke aduh beratakan ya Susah guys lengket Ya gitulah pokoknya Oke Ini Makan dulu Sampai susah berkata-kata lagi ya Saking enaknya itu loh Parah Ukurannya kecil ya Sekali Ngap Lesai gitu ya Ya mungkin Disebutin dulu ya Di bawah tuh Nama-nama Kue ini Di daerah kalian masing-masing Oke Biar rame yang di kolom komentarnya Ya mungkin cukup sekian aja kali ya Jadi testimoninya ini Ya Karena emang udah Bener-bener enak sih Rasanya pas banget gitu Oke Mungkin Sekian aja ya Ya reviewnya makanan kali ini Jangan lupa Untuk berkunjung ke channel aku Ya Ini namanya Wenzel Spasi Benz Ya Wenzel Spasi Benz Itu Sama Bisa juga langsung klik di Link atas pojok kanan ini Ada Oke Bisa juga langsung berkunjung ke Youtube Paman aku nih Namanya Koko Spasi Koko Oke Itu Karena kebanyakan Kalian bisa langsung cari Koko Koko Badminton Ya Atau bisa juga langsung klik di Link atas pojok kanan ini Itu ada langsung Diarahin nanti ke Youtube channelnya Oke Sekian aja kali video kali ini ya Jangan lupa untuk subscribe Like Sejarah video ini ya See you in the next video guys Bye bye